Sekali lagi saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam Kristus, semoga Allah memberikan berkat kesehatan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saya malam hari ini menyampaikan kesaksian firman Tuhan, yang mana dalam beberapa bulan yang lalu saya menunda ketika ditugaskan. Karena saya merasa tidak enak, badan kedua banyak kesibukan, sehingga membuat saya tertunda, apalagi ditambah dengan menginapnya di rumah sakit. Karena serangan COVID, yang begitu kecil tidak kelihatan tapi bisa membuat ambruk manusia. Sekarang aku tahu, itu tema yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekarang aku tahu, tentu kita berharap kita yang hadir pada malam hari ini menjadi tahu. Yang tidak tahu akan menjadi tahu. Itu yang terpenting. Ini saya kutip di dalam Alkitab, dua raja-raja pasal yang kelima. Dua raja-raja lima, pasal yang kelima ayat yang kelima belas. Dari yang empat belas deh saya bacakan. Ayat empat belas. Dua raja-raja lima, ayat empat belas. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu. Inilah perkataan yang disampaikan oleh Naman tentang Elisa. Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Inilah dialog yang terjadi antara Naman ketika menghadiri, bertemu dengan Nabi Elisa. Karena Elisa hanya berbicara, tidak menemukan tatap muka dengan Naman. Dia hanya berkata, tujuh kali engkau mandi di sungai Yordan. Mau tidak mau harus menurut. Tidak menurut tidak mendapat kesembuhan. Inilah, maka itu dikatakan Naman mengakui. Sekarang aku tahu. Tidak ada Allah kecuali di Israel ini. Inilah abdi Allah yang sangat luar biasa. Itulah yang saya ungkap, saya jadikan sebuah judul. Pada malam hari ini, saya juga mengharapkan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita berbicara sekarang aku tahu, bagi anak-anak muda, entah laki-laki, entah perempuan, mungkin kalau dalam zamannya mereka berpacaran, untuk kita enggak ya. Yang kita sudah bunuh 40 ke atas, tajak pinggir orang bilang, dia muda-muda. Dia bisa berkata, aduh aku lihat cewek itu kayaknya naksir saya deh. Aku tahu sekarang dia mau sama saya. Bisa juga sebaliknya. Aku tahu bahwa dia menolak saya. Itulah ungkapan di dalam kalangan muda. Kalau dia lagi naksir, pengen berpacaran, pengen punya janji untuk membangun sebuah keluarga, pasti mengharapkan itu. Mungkin harapan dari saya, seorang laki-laki harus punya keberanian. Tembak saja, aku mau sama kamu. Itu harus dikatakan, jangan menunggu, menunggu diambil orang. Itu yang banyak terjadi, harus ingat dulu. Laki-laki harus berani. Tapi cewek boleh berani enggak? Boleh. Enggak dilarang kok. Alkitab tidak melarang. Boleh, tapi ada batasan. Itu saja yang saya katakan. Nah kalau berbicara diri saya, sekarang saya tahu. Tentang orang kena COVID, karena saya kena. Ya kan? Bagi saudara-saudara siman yang pernah merasakan kena COVID, pasti tahu rasanya bagaimana. Enggak ada rasa kok. Biasa saja. Cuma badan lemes. Itu. Yang dikhawatirkan tiba-tiba paru-paru menyesek, langsung menutup ke jantung, ke paru, selesailah hidup kita. Itu saja. Itu yang banyak. Jadi saya juga mengalami, saya ini mula-mula bingung kenapa setiap malam, setiap pagi, dokter itu pasti tanya saya, ada demam enggak? Ada batuk enggak? Ada muntah enggak? Napasnya bagaimana? Dokter yang tahu dong, lihat saya napasnya bagaimana. Saya bilang, saya merasakan biasa saja. Nah itu yang saya alami. Jadi kita bersama-sama yang tidak tahu keadaan orang kena COVID, sekarang saya beritahukan, jangan terlambat mengobati. Itu kuncinya. Jangan dianggap remeh. Itu saja. Kalau kita menganggap remeh, tiba-tiba kita tuh amsyong, kluk, tidak berdaya. Itu yang banyak terjadi. Makanya dokter paru itu cukup baik, suka bercanda orang malam. Om, om ini enggak apa-apa om ini. Paling 15 persen, 2-3 hari pasti hilang. Tapi hati-hati kalau dia bangkit lagi. Wah, kalau bangkit lagi nyerang lagi kita. Nah itu saja, maka itu injeksinya luar biasa. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan sekarang kita berbicara sebagai anak-anak Tuhan. Kita berbicara sebagai pemilik gereja. Yang pernah disampaikan diakon di Remia. Gereja kita berdiri tahun 80 ketika dibangun. Gereja ini ya. Gereja ini dibangun tahun 80, menggantikan kedudukan yang di luar, sudah diceritakan sama diakon di Remia. Semoga sebagian orang sudah tahu, dan disitu kita belajar menghitung. Maka saya katakan sebagai anak muda, harus berani. Saya tahun 80-an itu ikut dalam panitia pembangunan sebagai orang buta tulik. Gak ngerti apa-apa. Maka saya katakan semuanya itu belajar. Dari anggaran 20 juta ditulis, dipersiapkan, bengkak jadi 40, juga tidak cukup. Akhirnya mencapai berapa? 100 juta lebih. Itu yang ternyata, setelah diberi hitungan, saya juga belajar, sekarang baru tahu, ternyata besi kita terlalu besar. Besi sampai besi 24, dipakai membentang. Karena ketakutan dengan lebar ini. Ternyata tidak terlalu perlu. Teman saya yang arsitek, juga negur saya, yung jangan buang-buang duit. Dia kasih tahu sama saya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi kita bersama melihat, semoga kita sebagai anak muda, kita bisa mengetahui. Akhirnya kita bisa menetap, membangun gereja itu, dan selesai. Yang di tempat ini. Sekarang, di belakang, dibangun, gereja lebih besar sedikit lah. Tingkatannya lebih ada. Rencana kita bangun, saya sebagai wakil panitia mengatakan, 8 lantai. Tapi adulnya tidak ada. Duitnya kurang. Jadi akhirnya diputuskan 5 lantai. Itu masalahnya. Masalahnya tidak semudah yang kita bayangkan. Saya menganggarkan murah, karena ada saudara ngomong, paling 1 meter sekiannya. Jadi dihitung-hitung kalau 8 lantai cukup. Gak taunya kaget semua. Itu yang sedikit saya katakan. Jadi sebagai anak muda, kita bersama berdoa. Semoga bisa lancar pembangunan itu. Dana yang kita harapkan tercukupi. Itu yang diharapkan. Kalau saya berbicara tentang sekolah Kristen Kanaan, saudara tahu sekolahan kita? Dari bawah sini berdirinya. Aula bawah, jadikan tiga kelas. Tahun 1992. Ketika saya tanya istri saya, kapan sih mulai sekolah Kanaan itu? Saya ada tapi lupa tidak mencatat. Mungkin benar 92. Pertama membuka sekolah saudara-saudari supaya tahu. Jadi sekarang akan tahu. Semua digratiskan. Penerimaan gratis. Satu hari orang daftar cuma tiga orang. Ini bisa jadi buka atau enggak? Saya tanya Ibu Selfie. Itu ada Ibu Selfie, penggagasnya. Kalau muridnya sepuluh orang, boleh buka. Tapi bersyukur loh. Tiga-empat hari ada dua puluh orang. Itulah yang saya ungkapkan sampai kita menyambung ke sebelah dan menjadi besar. Siapa penggagas mendirikan sekolah agar seluruh jemaat mengetahui? Saudara Itiosin. Saudara Titi itulah penggagas mendirikan sekolah ini. Atas ide dari siapa? Pendeta Dede, Ibu Selfie. Saya ingat pendeta Dede ngomong sama saya, murah posicung. Paling dua juta setengah sampai lima juta bisa berdiri sekolah. Sekolah apa saya bilang berdiri lima juta? Sekolah minggu. Tapi itulah kenyataannya dari perkataan itu jadilah kita membangun sekolah taman kanak-kanak. Ini saya ungkapkan agar kita memahami sekolah kita sudah berdiri 30 tahun sekarang. Yang mungkin kita anggap orang, orang-orang luar meragukan. Sebenarnya begitu. Kalau kita sekarang menikmati awalnya mendirikan sekolah itu penuh dengan was-was. Ini bisa jalan apa enggak? Majelis kasih modal 35 juta. Saya ingat sekali itu. Karena saya majelis waktu itu. 35 juta dimodalin. Pak Kodrat ada menitip uang. Pak Kodrat itu diam-diam nyumbang. Ada menitip uang sekian saya enggak sebutkan. Tapi masih di Cianjur. Karena dia masih ragu sama Banjarmasin. Begitu sudah mantep Banjarmasin baru ditarik uang itu. Masuk sini. Itulah yang saya katakan, jangankan sekolah. Orang ragu dengan sekolah, wajar. Bahkan jemaat saudara saya sendiri ragu. Bujur-bujur kah? Banjar itu mendirikan sekolah. Atau kayak sekolah gereja aja, sekolah minggu. Ini yang ada tanda-tanda dalam dirinya. Saya katakan, itulah sebuah lagu yang dikatakan. Jatuh bangun. Nah itu jatuh bangun, aku dibuatnya. Semua ragu dengan sekolah kita. Tapi bersyukur, berkat keuletan, kepala sekolah yang dulu, yang pertama kali itu saudari Ami, sekarang meninggal. Terima kasihan ya. Saudari Ami itu datang, disuruh ibu selfie, tidak jelas juga bagaimana cara kerjanya, segala sesuatu tidak jelas. Tapi bersyukur, pelan-pelan kita mempertegas, mengatur, sama-sama buta tentang sekolahan. Sama orang-orang salah tiga yang membantu. Itulah yang saya katakan pada malam hari ini, kita bersyukur bahwa semuanya itu setahap demi setahap bisa berjalan dengan baik. Majelis mendukung, jemaat mendukung. Cuma jemaat kadang-kadang, maaf saya bicara, terlalu berlebihan dukungannya. Sudah mendukung, terlalu berlebihan, menuntut. Kita jemaat, harus prioritas. Itu diubah ya. Mindset itu diubah. Jangan terjadi seperti itu. Semoga kita mendukung, mendukung benar. Saya katakan pertama kali sekolah kita berjalan beberapa bulan, kita kantin gak punya. Dan kantin kita tidak dipercaya orang. Tapi bersyukur, Tati Asiu, dengan saudari Mimi, mencari agen-agen kue. Enggak mau nitip. Lu ambil bayar. Enggak habis, lu habisin sendiri. Nah itu awal mulanya kantin. Jadi kita tuh jemaat, kalau gak habis ditawarin. Lu mau ambil gak? Ambil gak? Ambil modalnya. Itu awalnya berjalan kantin. Kalau sekarang, kantinnya mantep. Bahkan mau rebutan. Tapi bersyukur Banjarmasin masih aman. Saya berharap tidak terjadi seperti sekolah kanaan di lain. Inilah yang beberapa hal. Sekarang saya kembali ke Alkitab. Sekarang aku tahu. Kita buka kembali Satu Raja-Raja Pasal 17. Kita kembali ke Alkitab. Nanti saudara dengan cerita saya parah. Satu Raja-Raja 17. Ayat yang terakhir. 24. Satu Raja-Raja 17, Pasal 17, Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Tadi Elisa, sekarang Elia. Sekarang aku tahu. Yang dikatakan dia kembali. Sekarang aku tahu. Bahwa engkau adalah abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi kalau kita mengetahui bahwa dia itu hamba Tuhan yang benar. Abdi Allah yang benar. Apa yang diucapkan itu benar. Benar-benar terjadi. Ini yang dialami perempuan. Perempuan yang dikatakan janda yang beranak satu. Yang pada waktu itu dimintain untuk memberi makan seorang abdi Allah yang bernama Nabi Elia. Inilah yang terjadi. Jadi dia tuh dengan keragu-raguannya. Siapa orang ini? Kenapa harus minta sama saya? Apa urusan saya sama dia? Tapi dia setelah menjalankan apa yang telah terjadi di dalam proses. Yang seharusnya dia mengalami kematian. Tapi ini baru dia merasakan. Mujijat itu terjadi di dalam kehidupannya. Dia merasakan, lalu dia mengakui di dalam satu raja-raja 17 ayat 24 itu. Sekarang aku tahu. Itu yang diungkapkan dia. Bahwa dia adalah abdi Allah. Ini satu ungkapan. Yang nyata dari seorang janda. Dikatakan bahwa dia mengakui sebagai abdi Allah. Karena pengalaman yang dia hadapi. Sama dengan aman. Aman juga mengalami. Diperintahkan mandi di sungai Jordan yang tidak begitu bagus. Airnya tidak bagus, tidak jernih. Mungkin lebih bersih sungai Marta Pura. Dia disuruh mandi dan dia lakukan. Akhirnya mengalami kesembuhan. Jadi pengalaman membuat dia tahu. Itu yang diusahkan. Dan saya percaya kita sebagai anak Tuhan juga punya pengalaman masing-masing kepada Tuhan. Mengapa bisa terjadi demikian? Kita bersama melihat satu raja 17 tadi. Ayat yang ke-8. Satu raja-raja 17 ayat ke-8. Kalau dipikir-pikir firman Tuhan ini kepada Elia juga sesuatu yang janggal. Kenapa yang disuruh itu janda miskin? Tidak seperti perempuan sunem. Itu perempuan kaya. Di dalam dua raja-raja pasal 4. Itu perempuan sunem. Kedatangan Nabi Elisa. Dia sering melayani. Bahkan di dalam dininya menurut pengakuannya di dalam dua raja-raja pasal yang ke-4. Pasal yang ke-4 ayat 8 dan 9 itu dikatakan. Aku sudah tahu. Nah ini beda kalimatnya. Aku sudah tahu bahwa dia itu adalah abdi Allah. Dan enak. Elisa datang ke rumah seorang perempuan yang kaya. Perempuan sunem. Kalau Elia datang ke sungai Kerit. Sakit. Disuruh memberi makan seorang janda. Jandanya aja bingung. Hidup dia aja gak pasti memberi makan seorang nabi. Ayat yang ke-10 dikatakan. Jadi dia sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Elia sendiri melihat memang ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kalau dilihat permintaan dari Nabi Elia sangat sederhana. Minta air dalam kendi. Itu pasti ada. Karena di sungai. Tidak mungkin tidak ada. Ayat 11 dikatakan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah ini yang jadi masalah. Sudah minta air. Minta roti. Sepotong roti ambil bagiku. Mau tidak mau perempuan ini menjawab. Di dalam ayat selanjutnya. Dikatakan perempuan itu menjawab. Ayat 12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu ini. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami mati. Janda itu yakin sekali. Setelah dia makan, maka dia akan mati. Jadi bingung dia. Orang ini siapa? Sudah minta air, mau minta roti. Roti saya tidak punya selain segenggam tepung. Saya gak tahu jadinya berapa. Kalau di sana namun kita ada bikin. Bikin segini. Yang disebut kita moho. Artinya roti yang tidak bagus. Karena roti yang perjaman kudus itu kita hancurkan, kita koplok, kasih air, kasih telur, kasih gula. Gak ada, mau beli-beli kue gak ada di sana. Bikin sendiri. Sudiakan Andreas waktu itu. Nah jadi kita bikin moho. Ada tepung, ada gula, ada telur. Kalau ini gak ada. Tepung, minyak. Berarti dipanggang. Atau digoreng. Setelah makan, dia mati. Itu sebuah keyakinan yang ada di dalam hati seorang janda. Disinilah kita melihat bagaimana Elia, bagaimana janda itu melaksanakan tugasnya masing-masing. Elia menuntut sesuai dengan firman Tuhan. Janda ini akan memberi saya makan. Sedangkan janda ini secara logika mengetahui setelah dia makan ini kan kelaparan masih panjang. Mungkin dia akan mati. Maka dia yakin sekali setelah memakannya kami mati. Inilah konsep yang berpikir banyak terjadi diantar kita sebagai orang yang percaya. Kita suka menganggap seperti logika. Logika akal manusia itu pasti demikian. Jadi kadang-kadang itulah yang terjadi bagaimana supaya kita bisa tahu apa yang disampaikan oleh Elia pada waktu itu. Kita melihat di dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Ini yang paling penting disampaikan oleh Elia. Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Jadi apa yang diinginkan janda itu, Elia suruh. Kau buat seperti itu. Yang kau kendaki, kau lakukan. Tetapi, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini egois sekali ya. Buatnya buat Elia dulu. Baru nanti engkau buat-buat kamu dan buat anakmu. Orang banjar bilang itu bocengli. Tapi disinilah kita melihat seorang abdi Allah mengajarkan. Bagaimana engkau hidup dalam kesusahan apapun, engkau harus menuruti firman Tuhan. Yang dikatakan oleh Elia begini. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Allah Israel. Tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan miyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini konsepnya beda. Kalau Janda yakin sekali setelah dia mengolahnya, makan bersama anaknya, ia akan mati. Tapi Elia lain. Kau laksanakan apa yang kukatakan. Jangan takut. Buatlah bagiku dulu. Baru engkau buat bagi kamu dan bagi anakmu. Elia tidak ngomong apa-apa, engkau tidak akan mati. Tidak. Tapi diyakinkan. Bagaimana janda itu reaksi yang dia dapatkan setelah menerima itu. Lalu, ayat 15. Inilah kuncinya. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sama dengan Elia. Naaman berbuat seperti yang diperintahkan Elia. Kalau dia tidak melakukan, tidak terjadi. Tapi ini dia berbuat seperti yang dikatakan. Maka perempuan itu dan dia, anak perempuan itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Terjawab sudah. Tidak mati. Disinilah kita harus melihat kuasa Tuhan dan manusia. Logika manusia adalah secara akal harus seperti itu konsep kejadiannya. Tapi ketika Allah berfirman di luar konsep manusia. Itu yang kita dapatkan pengajaran. Bagaimana Elia menanamkan sebuah kepercayaan kepada janda ini. Kamu miskin tinggal di sungai Kerit yang kadang-kadang kelaparan juga, tapi Nabi datang, utusan Allah, saya menyampaikan dan kau mau menyatakan, melakukan seperti yang dikatakan Elia. Maka terjadilah. Kalau dia menolak, aku tidak mau percaya dengan Nabi itu. Pasti tidak terjadi. Dan Alkitab ini berbeda nanti tulisannya. Maka kita lanjutkan dalam A16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Itu yang saya katakan. Iman disertai dengan perbuatan. Kita percaya, tapi tidak melakukan. Tidak bisa juga. Tapi disini kita melihat Elia menanamkan kepercayaan itu dengan sungguh kepada janda itu. Kita tidak tahu janda ini bangsa apa, tapi dia dipilih Allah. Menjadi seorang yang memberi makan seorang Nabi. Nabi besar loh, Elia. Elia dan Elisani, Nabi besar di dalam perjanjian lama yang banyak melakukan mujijar. Ini berbeda dengan Yesil, Yeremia, Yesaya. Itu Nabi yang penuh dengan sering membuatkan sesuatu. Itulah yang terjadi. Nah akhirnya Allah memakai Elia untuk menyadarkan janda itu, percayalah kepada Tuhan. Sehingga mujijat itu boleh terjadi di dalam kehidupan. Apa yang dikatakan oleh penetwa Yacobus? Yacobus pasal 1 ayat 22. Yacobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kita belajar dari sebuah peristiwa ini. seorang janda bisa melakukan sesuatu dipakai Allah dengan luar biasa ketika dia taat. Mau menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Sekarang saya melihat bagian kedua. Bagian kedua kita belajar dari sebuah keluarga. Kita mungkin suka membaca tentang cerita Naomi. Naomi dan Ruth mertua menantu. Ada satu lagi Orpah menantu yang pertama. Itu sisa. Sisa yang masih hidup yang tertinggal oleh suami Naomi dan kedua anaknya. Itu cerita di Ruth. Saya percaya kita baca dan kita pasti hafal cerita itu. Drama keluarga yang sangat baik. Itu yang harus kita belajar. tapi malam hari ini saya mengungkapkan juga hal yang berbeda. Kita bersama-sama membaca di dalam Ruth Pasal 1. Ruth Pasal yang ke-1. Ruth setelah hakim-hakim ya. Ruth Pasal yang pertama. Ruth Pasal 1 ayat yang ke-4. ini diungkapkan demikian. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama bernama Orpah yang kedua bernama Ruth dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Penulis tidak mengungkapkan berapa tahun berapa dan lain sebagainya. Hanya pada waktu itu diungkapkan kira-kira 10 tahun. Saya juga berpikir pada waktu itu saya pikir penulis ini adalah Ruth sendiri. Siapa penulis kitab Ruth? Setelah diteliti di dalam sebuah buku encikopedi maupun tafsiran penulisnya kira-kira ditafsirkan lebih tondong kepada Samuel. Samuel yang menafsirkan eh menuliskan cerita ini. Jadi di dalam ayat yang ke-4 dikatakan keduanya mengambil perempuan muab. Jadi bukan suruhan mertua suruhan orang tua tapi dia mengambil perempuan muab. Ayat 5 lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilyon sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Ini sebuah kejadian yang sangat tidak enak. Ya sebuah kejadian yang sangat tidak enak di dalam kehidupan. Jauh-jauh karena berita kelaparan dari Bethlehem pindah ke Moab. Mengarungi sebuah benua baru, kota baru, budaya baru dengan tata cara ibadah yang berbeda. Kawin dengan orang sana setelah menjalani 10 tahun perjalanan mati. Suami mati, anak mati dua-duanya. Tetinggal minantu. Orang banjir itu tetinggal minantinya haji aja. Ini yang kenyataan yang dialami. Banyak orang mengalami hal yang demikian. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi telinga Naomi masih bagus. Mendengar kabar yang baik bahwa Tuhan sudah memperhatikan umatnya, tidak ada kelaparan lagi dan Tuhan memperhatikan dan memberi makan, maka mereka ambil niat berkemaslah untuk berangkat ke kampung halamannya. Maka dia berangkatlah ke kampung halamannya di dalam ayat yang ke-8 berkatalah Naomi kepada kedua menantunya ayat 8 Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Jadi kalau melihat dari catatan ini penulis mengetahui keadaan rumah tangga mereka mengetahui keadaan budaya dan kalau saya juga membaca ini melihat bahwa hubungan Naomi sebagai mertua dengan dua menantu ini sangat baik. Menantui menghargai mertua mertua juga memperhatikan kehidupan menantu. Maka itu dia berkata ini menantu mertua tahu diri menantu saya masih muda perlu dicarikan pasangan hidup. Maka dia kata pulanglah ke negaramu ke bangsamu itu yang disampaikan. jangan sampai kamu tidak pulang. Kamu tidak perlu ikut dengan saya. Saya sebagai perempuan yang bernama Naomi sudah menjadi marah ketika dia sampai di kampung halamannya manis menjadi pahit sebuah kenyataan hidup yang dia alami maka dia berkata kepada kedua menantunya pulanglah kamu masih bisa bersuami kamu masih bisa mengabdi meskipun kamu orang muat. Tapi apa yang dikatakan mereka ayat 10 dan mereka berkatanya tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu satu tekat yang luar biasa dari dua menantunya bahwa kami ikut kepadamu Naomi bukan konglomerat lagi yang padahal Naomi bukan konglomerat tidak banyak punya duit ini cuma mau pulang ke kampung halamannya tapi kedua menantunya ngototot mau ikut itulah yang dialami peristiwa saya mengungkapkan singkat-singkat tidak perlu baca semuanya lalu dikatakan menangislah mereka karena masing-masing tidak mau pulang saya mau ikut dengan engkau jadi kalau kita bersama melihat kalau zaman sekarang kalau kita melihat pasangan sebelah sudah meninggal masih muda ada juga mertua yang galak ini ku jadikan budak ada juga tapi sekarang jangan coba-coba menantu lebih galak ya sekarang menantu lebih galak jangan main-main sama menantu ini yang kenyataan tapi bersyukur kalau kita sebagai anak Tuhan bisa melihat tapi saya melihat cerita ini acungan jempol untuk Naomi mertua bijaksana lebih mengerti kepada orang muda engkau harus menikah membangun keluarga bangunlah ini tidak berbicara aturan gereja aturan gereja repot sedikit tapi ini kematian suami boleh menikah ya hanya masalahnya orang muat jadi dilanjutkan apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Ruth berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya ini yang dikatakan Naomi kepada Ruth karena si Orpah sudah pulang Orpah mencium mertuanya terus dia pulang dia sudah merubah pikirannya yang tadi tidak kami ikut dengan kamu tapi sekarang berubah ada orang bisa berubah ada orang pendiriannya tetap Ruth ini termasuk orang yang punya pendirian tetap kalau punya pegawai seperti Ruth ini sangat baik tidak gampang tergoda dia sudah katakan berkata Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya pulanglah mengikuti iparmu masih ditawarkan sesuatu yang baik kepada Ruth tapi Ruth tetap menolak kita melihat di dalam ayat 15 ini ada hal yang unik telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allah para Allahnya jadi disitu kalau saya melihat dari catatan ini Ruth dan Orpah menantu orang Muab ini masih punya kepercayaan gaya daripada bangsa Muab penyembah berhala yang kadangkala beda budaya beda kepercayaan ini yang terjadi dan Ruth mendapat desakan dari mertuanya tapi apa yang dikatakan oleh Ruth ayat yang ke-16 dan ini menjadi kunci kehidupan Ruth berubah tetapi kata Ruth janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau sebab kemana engkau pergi kesitu juga aku pergi dimana engkau bermalam disitu juga aku bermalam bangsamulah bangsaku dan alamulah alaku ini ubahan dia dia tidak mengikuti alamu aku engkau percaya dengan ala kamu saya ikut berarti Ruth punya mata yang bagus mata dia melihat mertuanya mata dia melihat bangsa mertuanya baik punya alah yang benar alamulah alaku jadi dia tidak mengikuti punya keinginan ikut kepada alahnya orang mau 17 dikatakan dimana engkau mati aku pun mati disana dan disanalah aku dikuburkan beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada mau ini luar biasa jadi kita melihat ini saya mengungkapkan ketika kita membaca Ruth apa yang kita boleh dapatkan disini Ruth ini mengubah sedikit daripada aturan hukum Torah karena terjadinya demikian apakah Ruth sengaja apakah Naomi sengaja membuat seperti itu tapi Ruth inilah yang bisa menjalankan kehidupan padahal apa yang dikatakan di dalam Nehemiah 13 apa yang dikatakan Nabi Nehemiah mengatakan demikian Nehemiah 13 ayat yang pertama pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya jadi itu kayaknya ponis hukum yang tertanam yang harus diyakini seperti itu itu ditulis diambil dari kitab Torah di dalam ulangan pasal 23 ayat yang ketiga dimana hukum Torah Musa itu menuliskan maka itu katakan dia menulis menemukan kitab itu yang tertulis demikian bahwa orang Amon orang Moab tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan alah ulangan 23 ayat yang ketiga orang Amon orang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama lamanya halnya kita berpikir kenapa rut anonomi mengambil menantu itu menantu orang Moab yang jelas ada hukumnya di dalam Nehemiah kita diajarkan untuk berpikir kalau saya sangat mudah saja situasi kondisi kondisinya seperti itu keadaannya seperti itu kalau Mahlon sama Kilion tidak kawin mungkin dia jadi penginah lebih parah lagi itu satu kedua situasi kondisi tidak ada orang yang lain hanya bangsa Moab ini saja yang ada mungkin itu jadi satu keputusannya rut tidak ditulis apakah orangnya cantik atau tidak kalau berseba kan ditulis cantik sehingga anak buahnya ngomong sama bosnya Pak Daud tuh cantik ke istri Uria silat hampir kalau ini tidak ditulis hanya rut adalah yang harus kita ketahui adalah rut dipakai Allah rut dipakai Allah menjadi generasi penerus sampai kepada Daud dari pernikahannya kepada bos dia menikah dengan bos mendapat Obed Obed mendapat ayah daripada Daud itulah yang terjadi sehingga sisila itu berjalan terus dan asal mula daripada bawah sendiri di atas dia adalah Rahab Rahab perempuan yang dikatakan perempuan Sunda tapi dipakai Allah menyelamatkan pengintai di tembok Tieriko konsep Allah lalu kalau kita membaca Nehemiah ulangan 23 bahkan Nehemiah 13 ayat 252 menceritakan dikembalikan yang sudah dikawini bagaimana sikap daripada Ruth pada waktu itu Ruth dan Naomi Ruth sih tidak merasa disalahkan tapi kalau kita membaca ini kita merasakan Ruth dipakai Allah secara luar biasa menjadi penyelamat Ruth seorang perempuan yang luar biasa yang bisa mengendalikan dirinya di dalam kehidupannya sehingga dalam melihat inilah kita belajar bagaimana menyikapi ada kita suka menjadi orang yang suka memponis wah kawin tidak seiman kita suka memponis sebenarnya kita berpikir tidak ada orang punya kerinduan untuk mendapat sesuatu yang tidak baik selalu yang terbaik hanya kita tidak sampai berpikirnya kalau kita melihat Ruth kita merasakan ini mengubah mengubah kehidupan Naomi dari gelap terbitlah terakhir dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik dari kutuk menjadi berkat ini yang kita boleh dapatkan sehingga kita kalau belajar memperhatikan yang terjadi dalam kita perut kita juga belajar ini bisa terjadi kepada siapa saja jadi kita jangan mudah untuk menghakimi orang-orang di sekitar kita kedua kita harus melihat apa yang dikatakan Yesus Yesus berkata di dalam perjanjian baru itu selalu diungkapkan yang aku kehendaki adalah belas kasihan bukan persembahan ini yang Yesus suka mengungkapkan maka itu Yesus mengambil perempuan anak yang hilang kita sudah baca semua kan anak yang hilang orang yang sudah jatuh di dalam dosa menghabiskan harta orang tuanya Tuhan tolong Tuhan angkat menjadi anak yang berkenan kepada Allah syaratnya satu bertobat mudah kok jangan sudah itu mengulangi lagi syaratnya cuma satu bertobat itu yang diharapkan kita membaca dalam Yakobus pasal yang ketiga tadi Yakobus satu ini Yakobus tiga Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ketiga belas tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Yakobus itu Ibrani Yakobus tiga ayat yang ketiga belas siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan jadi kalau kita melihat sikap saya juga mempelajari kenapa Ruth ini mau ikut dengan Naomi ternyata Naomi ini sudah memberi teladan yang baik memberi teladan yang baik sehingga konsep berpikir Ruth berubah tidak mengikuti Allah orang Moab tapi dia mengikuti Allahnya Naomi dari suku Yehuda itulah yang kita boleh dapatkan sebagai orang tua di dalam keluarga di dalam rumah tangga yang terpenting bagi kita jadilah contoh jadilah contoh anak itu melihat tidak mendengar banyak tapi dia dengan melihat apa yang saudara lakukan itu yang terpenting di dalam kehidupannya jadi dari semua cerita itu saya mengambil kesimpulan jadilah orang bijak di dalam kehidupan kita bergereja dan kita telah mendengar sekarang aku tahu itu yang dikatakan oleh Naman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 24 itu janda janda itu menjadi tahu bahwa Elia itu adalah Abdi Allah setelah dia mengalami peristiwa yang dialami oleh janda itu sendiri bagaimana tepung tidak habis minyak pun tidak habis ia tidak mati itu yang intinya di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-9 perempuan sunem kalau perempuan sunem ini orang kaya jadi tidak masalah sekarang aku sudah tahu dari dulu itu aku sudah tahu bahwa dia itu adalah Abdi Allah jadi ini yang saya lihat 2 perempuan perempuan sunem ini matanya juga hebat perempuan sunem ini matanya hebat beberapa kali datang dia sudah menduga oh ini Abdi Allah ini yang luar biasa maka itu kalau ayat selanjutnya kita baca dia mendapat hadiah anak itulah yang kita dapatkan pada malam hari ini semoga kita bersama-sama bisa belajar membaca Alkitab dengan baik menafsirkannya dengan baik kalau tidak paham boleh tanya dengan hamba Tuhan hamba Tuhan akan memberikan penjelasan kiranya nama Tuhan dipermuliakan amin terima kasih telah menonton